Hai famous people Pernah kan gue Manda dari tim networknya Famous ID Gue Sobi dari kreatif desainnya Famous ID Nah biasanya kalo tim network itu Gue tuh lebih ngurusin backend youtube channel Para kreator di Famous ID Gue lebih ke graphicnya Famous ID Kayak panger, banner dan sebagainya Nah pasti kalian bingung disini kita mau ngapain Jadi kita disini mau ngapain mas Sobi Kita mau bacain komentar-komentar Yang masuk di channelnya Famous Biasanya tuh kan sering banget nih ngelak komen-komen Pas sering baca komen kan mas Sobi Dan itu komennya tuh unik-unik banget Dari netizen-netizen Nah jadi di episode pertama ini Kita itu mau bacain komen-komennya Dari videonya Gagamuhammad Disini masuk hitung gak Gagamuhammad? Oh my god Gagamuhammad Bukan burung Gagak Nah jadi Gagamuhammad itu sempet viral Gara-gara videonya salah satu Salah gram dan sekarang jadi youtuber juga Dia itu waktu itu diputusin nih sama Gagamuhammad Dan dia itu bikin videonya jadi viral Tau gak? Oh yang aw-aw-aw itu ya? Ya tuh Nah jadi waktu itu Gagak sempet hilang mas Sobi Terus Famous editus berkesempatan untuk interview Bikin kreator profilnya si Gagamuhammad Dan banyak banget komen-komen udah baca belum? Ya waduh komentarnya baru-baru semua itu bisa dah Nah jadi kita disini mau bacain komentarnya Langsung aja mas Sobi Nah jadi pertama disini dong komen yang paling seru di mas Sobi Nah jadi pertama disini dong komen yang paling seru di mas Sobi Yaitu komennya First First? Ya lah itu doang First Gak siapa men bro Si Fajar Videonya gue post di detik ke 3 Konten hasilnya itu kolom-kolom komentar guys Sobi Jadi komentarnya lebih seru daripada videonya Oh jadi tuh orang tuh paling seneng nontonin si komentarnya ini daripada videonya Adar-adar mirip Tegar, aku bukan yang sekarang Tau gak? Enggak gue kan generasi makan garam Tegar yang waktu itu tuh dia sempet viral juga Diliat-liat sih Mirip dikit gak? I'm sorry Nih ada yang komen lagi nih Mahmud Kodar Udah lama gak nonton Bayu Skak Mirip mungkin Gagam sama Bayu Skak Mirip dari mana? Eh Gagam orang Jawa tau Jawa apa? Bumen Gagam lama-lama kok mirip kak Bubah Alvin ya? Apa kalian saudaraan? Nama Bubah Alvin? Gue taunya itu Bubah Alvin Ini tuh bukan Bubah Alvin tapi Bubah Alvian Bubah Alvin tuh makeup artist sama Sobi Yang Hinsoul tuh makeupin Raisa Tau gak Raisa? Tau lah Nah, ntar Ada komentar lagi nih dari IG underscore mew Gak berfaedah gue buka beginian Lo buka ini gue gak berfaedah tuh Gak usah dibuka Close 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 Terus ada lagi nih yang komen Ini anak apa sih prestasinya? Eh dia prestasi loh Ya kan dia jadi selebgram bisa ngasihin uang tuh Menurut kita tuh itu prestasi kan? Dia ngomong itu orang tua pertama Terus dia juga tetap mau kuliah katanya Terus dia sekarang udah ngasihin uang sendiri Prestasi bukan menurut kamu Sobi Kebanggaan Kebanggaan gue Gue pengen beli Yeezy Tapi waktu gue selalu gue beliin homie pad Tau homie pad gak? Gue lagi Yeezy aja gak tau Oh my god Guys Dari Haji Rianto Apa? Gue pengen beli motor dikasih roket Kayak gitu dong Enak kan dong? Kayak gini dong Makin dewasa semenjak putus sama au kreen Au kreen Au kreen Au kreen Mas Sobi suka nondan au kreen Ya gitu kan Naik kuda itu kan Naik kuda itu kan Kalo naik kuda liatin apanya He? Kurangnya dong Terus ada bilang Gaga berubah makin dewasa suka Suka gak sama Gaga? Suka Suka Lo 4 juta paling apa? Gorengan dong Wits Di comment selection pada sirik semua Logika aja lah yang dia punya lagi followersnya banyak Pakai duit sendiri kali Emang jadi selebgram gak? Engga Kenapa? Males Kenapa? Banyak hatersnya Dari Jason Arief Gue minta komuter Di beliin warnet Wah keren Balik modal itu namanya Masahanya Tapi warnet udah gak ada Ada Mas Sobi Game kali PS Rental PS Jahat banget yang lunga mancing Apa tuh? Hasil korupsi Oh nooo Boleh kan? Kalo dia gak korupsi Emang lu kenal Mas Sobi sama Bapaknya Gaga? Kenal Yang nabrak piang itu kan? Bukan 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 Ini apaan sih penting? Ini penting lah Kenapa penting? Buat channel kita Nah setelah lu baca komen-komennya Mas Sobi Menurut lu gimana? Banyak yang haters man Barbar Ya sirik gitu lah Kalo misalkan lu jadi Gaga Lo tuh gimana sih perasaannya gitu Biasa-biasa aja Dosa gua pasti ditanggung sama netizen Lalu lu gimana man? Kalo menurut gue sih Sebenernya komenternya sih jahat-jahat sih Karena disini Gaga tuh kayak Masih tau Money Jadi kayak pada komen Ya pada komen kayak sombong Gaga gak bermaksud sombong Dia cuman ngasih tau doang Cuman netizen aja yang memang Mungkin dia tuh nampaknya itu sombong Pesan moralnya nih Mas Sobi Kalo misalkan kita di dunia social media Kita kayak harus satyatilah Dan berkomentar Para khas kan udah ada kayak Undang-undang ITE Ya ITE Yang kalo misalkan kita kayak Membuli orang gitu Itu udah ada masalah sendiri Walaupun bebas Tetap beretika lah Oh Ya itu tadi episode pertama Dari Tarno Street Comment Nah jangan lupa untuk like video ini Terus subscribe juga Untuk ke channel TMS ID Dan share videonya ke temen-temen kalian juga Gua Zalbi Gua Amanda Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 BYE